Pemirsa Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Papua Barat akan melibatkan masyarakat adat memanfaatkan lahan kebun sawit yang izin konsesinya dicabut untuk memperkuat ketahanan pangan lokal. Pemirsa Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Papua Barat, Dr. Yaakob S. Fonotaba SPMSI membenarkan rencana perlibatan masyarakat adat memanfaatkan kebun sawit yang izin konsesinya dicabut untuk memperkuat ketahanan pangan lokal setelah evaluasi tata kelola perkebunan sawit bersama Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan enam perusahaan tidak memenuhi syarat, menjalankan usaha di lahan yang dikuasai seluas 52.151,93 hektare. Tidak hanya enam perusahaan yang tidak memenuhi syarat atau kriteria menjalankan usaha perkebunan sawit, ada sejumlah perusahaan perkebunan sawit di Sorong-Sorong Selatan, Manokwari-Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Fakfak, Maibrat, dan Wondama yang telah direkomendasikan untuk izinnya dicabut pemda, sehingga perencanaan pemanfaatan lahan sawit yang izin konsesinya dicabut dilakukan termasuk memprogramkan ditutup lahan hutan tersebut. Manfaatnya pertama itu bahwa kalau itu masih berupa hutan, itu kita akan mempertahankan untuk menambah luas lahan hutan lindung yang ada di provinsi Popo Barat yang kita berdasarkan itu kita harus mencapai 70 hektare. Kalau lahan yang sudah dibuka, ini kita akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama masyarakat adat untuk bagaimana pemanfaatannya. Untuk kepentingan, yang pertama yaitu bahwa kalau itu lahan dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, maka kita akan memanfaatkan itu sebagai lahan pertanian dalam rangka budidaya tanaman yang meng-suplai untuk ketahanan pangan daerah. Itu manfaatnya. Tujuan Pemda Papua Barat mengevaluasi tata kelola sawit adalah untuk menindaklanjuti impres moratorium sawit nomor 8 tahun 2018 dan deklarasi monokwari tentang pembangunan berkelanjutan serta mendukung Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Raya Alam atau GNP SDA Papua Barat. Tim Liputan CWM Channel